Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Efesus 2 ayat yang ke 1-10. Efesus 2 ayat 1-10, kamu dahulu sudah mati, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Judul renungan kita hari ini adalah, Jangan bersembunyi dari Tuhan, ditulis oleh, Lori, sahabat suara kasih. Setiap orang mempunyai kerinduan untuk dekat dengan orang lain, kita akan rela memberikan semuanya, untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari seseorang, entah itu teman dekat, keluarga atau pasangan. Kita rindu untuk dicintai apa adanya, tetapi kita juga berusaha untuk bisa diterima. Kita memberikan seluruh hati kita, dan berharap orang lain akan memuaskan keinginan kita, untuk diterima dan dicintai. Tetapi ada banyak orang yang justru menolak untuk memuaskan keinginan kita, lalu kita mengubah citra dan kepribadian kita, kita membuat diri kita menjadi siapa kita, sesuai dengan yang diinginkan orang lain. Kita mulai percaya dengan kebohongan, bahwa menjadi diri kita sendiri saja tidak cukup, karena keinginan untuk diterima dan dicintai, akhirnya membuat kita harus melakukannya dan tidak ingin menyesali diri. Tahukah Anda, kita semua sudah terpengaruh oleh dosa asal Adam dan Hawa, di dalam kesempurnaan, mereka justru memilih dosa dibandingkan dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kejadian 3 ayat 8 mengatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah, di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 10 juga mengatakan, saat mereka mendengar suara Tuhan memanggil, Adam berkata, Ketika aku mendengar, bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dengan mengerikannya, dosa pun membuat mereka merasa malu, terpisah, dan mengalami kehancuran hubungan dengan Tuhan. Setelah kejadian itu, Adam membuat pakaian dari kulit untuk Hawa, bahkan penutup tubuh yang mereka pakai adalah buatan tangan Tuhan, Sama seperti Tuhan menutupi Adam dan Hawa dengan pakaian dari kulit itu, dia juga membuat jalan bagi kita hari ini. Di dalam kelemahan dan rasa malu kita, Tuhan menemui kita dan memanggil kita dengan lembut, Dia mengenakan kita karakter Kristus yang sempurna dan benar, hidup kita tersembunyi di dalam Dia. Dalam kasih karunianya, Dia memeluk kita dan memberitahukan tentang kasihnya yang besar, Dia memperkatakan kebenaran di tengah kebohongan, Dia memperkatakan kehidupan di mana kematian tampaknya sangat nyata, Dia membawa terang ke tempat yang paling gelap dan sunyi dalam hati kita. Hanya kasih karunianya yang berlimpah, yang mampu membawa kita kembali kepada kasihnya, Penebusan dan kasihnya, mengisi sisi manusia kita yang lemah dengan kemuliaannya, Kita adalah debu yang diubah menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Sahabat suara kasih, hari ini mari luangkan waktu dalam doa, Untuk menyelidiki kedalaman hati Anda, Apa yang membuat Anda bersembunyi dari Tuhan, Bagaimana Anda menutupi dosa yang memisahkan kita dari kasihnya, Marilah kita renungkan, Semoga waktu berdoa kita hari ini, Mengembalikan keintiman hubungan Anda dengan Tuhan, Sehingga kita bisa diterima, Dan dibawa ke dalam terangnya yang ajaib. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, Demikianlah renungan firman Tuhan, Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, Dan sebelum kita, Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, Untuk pertolonganmu, Penyertaanmu, Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami, Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami, Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau, Di sepanjang kehidupan kami Bapak, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan masalah hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan, Masalah, Kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau yang jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati juga perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, Yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, Di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa, Sahabat suara kasih, Saya mengundang saudara sekalian, Untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, Marilah kita sampaikan, Apa yang menjadi harapan, Pergumulan, Masalah, Atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini. Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan, Kepada Sang Pencipta, Pelindung, Dan pemelihara bagi hidup kita, Mari kita serahkan segala pergumulan kita, Dan harapan kita, Sembari mengakui dosa-dosa kita, Dan berserah penuh kepadanya, Marilah dari kita masing-masing, Berdoa secara pribadi kepada Tuhan, Marilah kita berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.